Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjadi dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta. Ini merupakan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada pertengahan Juni 2024. Hasil survei jelang Pilkada 2024 menempatkan Anies Baswedan paling banyak dipilih responden untuk menjadi gubernur Jakarta. Dari survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Anies di angka 29,8 persen. Sedangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada di posisi kedua sebesar 20 persen. Menyusul di posisi ketiga Ridwan Kamil dengan suara 8,5 persen. Sementara tokoh-tokoh lain elektabilitasnya masih di bawah 3 persen. Nama yang sering disebut akan maju di Pilkada Jakarta, Kaisang Pangarep. Elektabilitasnya masih di angka 1 persen. Meski elektabilitas Ridwan Kamil masih di bawah Anies dan Ahok, namun Litbang Kompas mengungkap RK memiliki tingkat resistensi terendah di masyarakat Jakarta. Dari data ini terlihat, mereka yang resisten atau tidak akan memilih Anies sebesar 17,3 persen. Dan yang menyatakan tidak akan memilih Ahok sebanyak 17,8 persen. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak akan memilih Ridwan Kamil 12 persen saja. Sementara itu, Partai Gerindra mengaku mempertimbangkan salah satu tokoh yang masuk tiga besar elektabilitas versi Litbang Kompas untuk Jakarta. Namun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan menyebut satu nama yang dimaksud. Ini nama-nama yang jadi prioritas atau jadi perhatian utama Gerindra ada nggak Pak dari Litbang Kompas? Ada. Ada titik? Ada komonya Pak? Ada sih. Tapi semuanya berseberangan gitu Pak dulu pas Pilpres, kayak misalnya Mas Anies, gitu. Terus juga tadi Ahok ada di perjuangan, lebih condong kemana Pak? Ya, itu tadi kan dia nyebut, ada. Partai Kebangkitan Bangsa PKB juga menanggapi elektabilitas Anies Baswedan yang unggul di Jakarta berdasarkan survei Litbang Kompas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut Anies Baswedan memang tak punya lawan di Pilgub Jakarta. Meski demikian, PKB tetap membuka komunikasi dengan partai lain untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Mengenai nama cawagub Anies, Jazilul mengatakan belum ada perkembangan terbaru. PKB terbuka jika partai lain seperti PDIP turut mengusulkan nama cawagub Anies. Sesuai dengan pengamatan PKB, memang Pak Anies tidak ada lawan di DKI. Koalisi-koalisi partai supaya solid kami, PKB yang sudah memutuskan, Pak Anies lagi di DKI. Ini saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, KKS, BDIP, dan TKR. Baik Anies, Ahok, maupun RK, memang sosok yang telah teruji mumpuni mengelola pemerintahan provinsi. Anies dan Ahok sama-sama pernah duduk di Jakarta 1 dan RK di Kursi Jabar 1. Kini parpol-parpol kuat tengah mencari sosok yang akan diusung di daerah. Bersama partai koalisi yang ikut mendukung bakal calon untuk didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024. Tim Liputan, Kompas TV